Kalau saya disini berbicara, terus saya pegang kamera, kira-kira bisa enggak? Hah? Ya enggak bisa. Jadi kamu ya harus siap seperti Tuhan Yesus, menyuruh muridnya, membagi-bagikan, sehingga semua orang itu kenyang, bahkan sisa. Berapa? Kenapa ada sisa? Sisa berapa? 12 keranjang, 12 bakul. Nah begini loh, saya menerima dua pelajaran dari orang tua. Ayah saya mengatakan, kalau makanan itu sudah diberkati Yesus, tidak mungkin tak cukup. Makanya dalam doa Bapak kami, bahasa Indonesianya terjemahnya salah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Enggak ada Tuhan Yesus kasih yang cukup, cukup, cukup. Dia kasih pasti lebih. Pasti apa? Itu terjemahan yang salah loh, doa Bapak kami. Yang benar, berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Hari ini kami makan, engkau akan berikan. Dan Tuhan kalau memberikan makanan, pasti lebih. Pasti apa? Kenapa lebih? Kenapa lebih? Bapak saya bilang, kalau makanan sudah didoakan, diberkati Yesus, tak mungkin kurang. Pasti lebih. Kalau makan berdoa enggak? Oke, di sini berdoa. Kalau di Kentucky berani doa enggak? Ya, harus berdoa ya. Kamu lihat ya. Ini mengajarkan kita apa? Sisa 12 sepakul. Satu, Tuhan Yesus pasti memberikan secara berkelimpahan. Yang kedua, itu mengajarkan kita ekonomi. Artinya apa? Kalau makan enggak habis, jangan dibuang. Jangan apa? Tapi harus di apa? Harus di apa? Dihabiskan, kalau enggak habis, perutnya sudah ini. Disimpan. Disimpan. Jangan mentang-mentang, kamu diundang makan orang, Makanannya gratis. Terus kamu ambil piringnya menggunung begini loh. Kayak apa? Kayak gunung kelam di istintang. Terus kamu makan. Enggak habis. Karena ini barang orang, buang aja. Boleh? Hah? Enggak boleh. Kalau kamu diundang di pesta, ambil yang cukup. Ya, kamu makan. Kalau kurang, boleh nambah. Boleh nambah enggak? Boleh. Boleh ya. Kamu makan, habis. Eh, kurang dikit ya. Pergi nambah. Jangan sampai kamu diundang. Mentang-mentang itu restoran. Ya, perasmanan. Kamu ambil begini gudung. Makan-makan, enggak habis. Buang. Boleh? Itu bukan caranya Yesus. Caranya Yesus, kalau ada sisa, dikumpulkan. Sisanya berapa? 12 pakul. Ini mengajarkan kita apa? Ekonomi. Ekonomi itu apa? Hemat apa? Pintar dan he? Hemat. Mau jadi pintar? Mau jadi hemat? Ya, ini ya.